bismillahirrohmanirrohim wahukiyah dan diceritakan apa annal khalifatah harun ar-rosid bahwasanya khalifah harun ar-rosid ini khalifah di bagdad, irak itu bahasa mengirim siapa harun ar-rosid ibnahu akan anaknya ilal asmu'ai menuju syekh asmu'ai liyualimahu agar mengajarkan siapa syekh asmu'ai terhadap anaknya al-ilma akan sebuah ilmu wal-adaba dan tatakrama halifah harun ar-rosid mengirim anaknya ke syekh asmu'ai agar diajarkan ilmu dan etika tatakrama adab faru'ahu kemudian melihat siapa harun ar-rosid akan syekh asmu'ai yauman pada suatu hari yatawat do'u halnya wudu siapa syekh asmu'ai wayel silu dan membasuh siapa syekh asmu'ai rijelahu akan kakinya syekh asmu'ai wa benul khalifati halnya bermula putra khalifah harun ar-rosid itu ya subbu mengalirkan siapa ibnul khalifah al-ma'a akan air ala rijelihi atas kakinya syekh asmu'ai fa'ataba kemudian mengkritik siapa al-khalifatuh khalifah harun ar-rosid al-asmu'aiya terhadap syekh asmu'ai fidalika dalam hal tersebut faqola kemudian berkata siapa harun ar-rosid inna ma ba'astuhu sesungguhnya mengirim siapa aku terhadap anakku ilaika kepadamu litu'allimahu agar mengajarkan siapa kamu terhadap anakku wa'atuh ad-dibahu dan mengajarkan etika siapa kamu terhadap anakku falimaza kenapa lam tak murhu tidak memerintahkan siapa kamu terhadap anakku bi'an ya subba untuk mengalirkan siapa anakku al-ma'a akan air bi'ihda ya daihi dengan salah satu kedua tangan anakku wa'el sila dan membasuh siapa anakku bi'l ukhroh dengan tangan satunya ri'jelaka akan kakimu kemudian suatu hari Harun al-Rashid berkunjung kepada Sheikh Asmui yang sedang mengajarkan putranya berkunjung ke pesantrenya Sheikh Asmui untuk menengok kondisi anaknya dan pada saat itu beliau Sheikh Asmui sedang wudhu dan Sheikh Asmui membasuh sendiri kakinya sedangkan putranya Harun al-Rashid hanya sebatas mengalirkan air ke kakinya Sheikh Asmui begitu jadi putranya Harun al-Rashid hanya sekedar mengalirkan air ke kakinya Sheikh Asmui tapi yang membasuh yang apa namanya mengucek-ngucek kakinya itu ya Sheikh Asmui kemudian melihat peristiwa tersebut Harun al-Rashid mengkritik Sheikh Asmui dan berkata saya kirim anakku kepadamu agar kamu ajarkan ilmu dan kamu ajarkan adab kenapa kamu tidak memerintahkan anakku agar dia mengalirkan air dengan satu tangan dan mengucek kakimu dengan tangan yang satunya ya begitu orang-orang dulu luar biasa maksudnya penghormatan terhadap guru itu sangat luar biasa dan orang tua dari mereka itu sangat mendukung sekali anaknya menghormati guru sampai mencuci kakinya dan seterusnya dan itu diantara mengagungkan ilmu takzimul kitabi bermula mengagungkan kitab maka sebaiknya bagi pencari ilmu apaan layak khuza agar tidak mengambil siapa pencari ilmu alkitab akan kitab illa bitoha rotin kecuali dalam kondisi suci diantara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah mengagungkan kitab sehingga ada beberapa etika bagi para santri bagi para pelajar yang pertama dia jangan memegang kitab kecuali dalam kondisi suci ya ini persis disamakan dengan Al-Quran ini metode agar pencarian ilmu sukses ya ini wahukia dan diceritakan anishaykhil imami syamsil a'immati al-halwani anahu bahwasannya sheikh al-halwani itu kola berkata siapa sheikh al-halwani innamanil sesungguhnya memperoleh siapa aku hazal ilma akan ilmu ini bit ta'zimi sebab memuliakan ilmu fa'ini maka sesungguhnya saya itu ma'akhod tu tidak memanggi tidak mengambil siapa saya atau tidak memegang siapa saya al-kaghida akan kertas dari kitab il-la bit toha roti kecuali dalam kondisi suci itu jadi sheikh al-halwani itu orang yang alim orang yang cerdas ulama beliau berhasil sukses dalam pencarian ilmu itu sebab pengagungan ilmu cara pengagungan ilmu cara pengaguan beliau terhadap ilmu itu beliau tidak pernah memegang kitab kecuali dalam kondisi suci ada buktinya maksudnya teorinya tidak teori kosong tapi ada juga bukti real bukti nyata orang yang mengagukan ilmu dia akan sukses dalam belajarnya wah annal imama syamsal a'immati syar khosi itu kana ada siapa imam itu mab tunan sakit perut wakana dan ada siapa imam itu yukar riru mengulangi pelajaran siapa imam fi laylatin di suatu malam fatawat doa kemudian berwudu siapa imam fitil kalaylati di malam tersebut sabaa ashrota marrotan sebanyak 17 kali li anahu karena sesungguhnya imam itu kana ada siapa imam itulah yukar riru tidak mengulangi pelajaran siapa imam illa bit toha roti kecuali dalam kondisi suci bahkan ada namanya imam ashar khoshi beliau di malam hari ya namanya orang alim setiap malam itu belajar nah kebetulan pada suatu malam beliau sakit perut tapi tetap belajar dan beliau bolak-balik ke kamar mandi untuk melakukan wudhu itu sebanyak 17 kali karena beliau sakit perut lagi-lagi keluar angin lagi-lagi keluar angin setiap setelah keluar angin beliau ambil wudhu lagi dan belajar lagi dan begitu seterusnya sampai 17 kali ini li'anal ilma karena sesungguhnya ilmu nurun adalah cahaya wal wudu'a dan bahwasannya wudu nurun adalah cahaya fayazdadu maka bertambah apa nurul ilmi cahaya ilmu bihi sebab cahaya wudu'a ini masuk akal kenapa karena yang namanya ilmu itu seperti cahaya dan wudu'a itu bisa menghasilkan cahaya sehingga orang yang belajar dalam kondisi wudu'a itu akan gampang masuknya ilmu ke dalam dirinya sebab dia dalam kondisi suci berarti ada cahayanya cahaya dengan cahaya bertemu cocok kan dan itu diantara mengagungkan ilmu al-wajibi yang wajib an-la-ya-muda bermula tidak memanjangkan siapa pencari pencari di atas kitab-kitab yang lain ta'ziman karena mengagungkan kitab-kitab tafsir walaya doa dan tidak meletakkan siapa pencari ilmu alal kitabi di atas kitab syai'an akan sesuatu khoro yang lain diantara memuliakan ilmu yang sampai berkonsekuensi wajib secara hukum fikih adalah jangan sampai dia menjulurkan kaki ke arah kitab dan diantaranya lagi adalah kitab tafsir al-quran itu ditaruh di paling atas kemudian baru tafsir hadis kemudian baru kitab fikih kemudian baru kitab nah dan seterusnya jangan dibalik dan diantaranya lagi adalah di atas kitab jangan sampai kita meletakkan sesuatu yang lain semisal meletakkan pulpen meletakkan penghapus dan seterusnya itu beberapa etika yang sampai berkonsekuensi wajib bagi pelajar kepada ilmu wakana dan ada siapa ustazuna burhanuddin itu yahki bercerita siapa ustaz burhanuddin anasyaikhin tentang seorang guru minal masyayikhi dari beberapa guru anna fakihhan bahwasannya seorang ahli fikih itu karena ada siapa fakihhan itu wadoa meletakkan siapa fakihhan almihbarota akan wadah wadah mangsi mangsi apa ya mangsi tinta almihbarota akan wadah tinta alal kitabi di atas kitab jadi ada sebuah cerita seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitabnya soalnya kalau zaman dahulu itu belum ada pulpen yang ada tintanya seperti ballpoint ballpoint itu enggak tapi pakainya tinta ya kemudian ditutul kemudian baru ditulis di atas kitab seperti pesantin pesantin salaf itu masih menjaga budaya tersebut soalnya memiliki kualitas tulisan yang lebih lama tidak gampang pudar ada seorang alifiki meletakkan sesuatu berupa wadah tinta di atas kitabnya fakola kemudian berkata siapa sheikh lahu kepada fakih han bil bil farisi yati dengan bahasa persia barna yabi artinya kami tidak menemukan ilmu darimu barna seterusnya ilam yuri jika tidak menghendaki siapa fakih bidalika dengan peletakan wadah tinta di atas kitab bidalika dengan peletakan wadah tinta di atas kitab al-istighfafa akan meremehkan kitab falabaksa maka tidak bahaya sama sekali bidalika dengan peletakan wadah tinta di atas kitab wal-aula bermula yang paling utama an-yuh taroza adalah dihindari apa an-hu hal tersebut kemudian komentar dari Ustadz Kodihon bahwa tidak masalah meletakkan sesuatu di atas kitab itu tidak masalah yang penting jangan sampai ada tujuan meremehkan kitab jangan sampai ada tujuan meremehkan ilmu tapi tetap yang paling utama itu jangan sampai meletakkan sesuatu di atas kitab itu yang paling utama dan itu diantara mengagungkan ilmu an-yu jawida bermula memperindah siapa pencari ilmu kita batal kitabi akan tulisan kitab walayukormito dan jangan memperibet tulisan siapa pencari ilmu jangan memperibet tulisan siapa pencari ilmu wayat ruka dan meninggalkan siapa pencari ilmu al-ha-syiata akan catatan kaki catatan kaki atau ini ya sisi-sisi dari kitab entah itu sisi kanan sisi kiri sisi atas atau sisi bawah al-ha-syiukormitu yang memperibet tulisan siapa pencari ilmu yang memperibet tulisan siapa pencari ilmu fiha di dalamnya illa indad doruroti kecuali ketika darurat diantara mengagungan ilmu tulisan kita itu harus diperindah jangan sembarangan nulis kemudian tulisan kita usahakan jangan tipis-tipis jangan kecil-kecil jangan diperibet dan jangan sampai di kitab itu terlalu banyak coretan yang yang membuat tulisannya jadi ribet gitu gak jelas kecuali ketika darurat semisal dia cuma punya kitab satu itu saja ya contoh ya lagi ngaji kemudian kita bawa kitab talimutalim kemudian kita menulis keterangan dari guru kita itu kalau bisa kita bawa kitab lain untuk menulis kesimpulan kesimpulannya jangan ditulis di kitab ntar nya ribet gitu waroah dan melihat siapa Abu Hanifat Imam Abu Hanifah pendiri mazhab fikih Hanafiah katiban akan seorang penulis yukur mitu yang memperibet siapa katiban fil kita bati dalam tulisannya fakola kemudian berpesan siapa Imam Abu Hanifah la tukor mit jangan memperibet siapa kamu khot toka akan tulisanmu li anak karena sesungguhnya kamu itu in ishta jika hidup siapa kamu tandimu maka menyesal siapa kamu wain mutu wain mutta dan jika mat wain mitta ya wain oh wain mutta benar dan jika mati siapa kamu tushtam tushtam maka dicaci siapa kamu yakni menghendaki siapa Abu Hanifah iza syikhta ketika telah ketika masuk tua siapa kamu wadu'ufa dan lemah apabasorukah penglihatanmu nadim tak maka menyesal siapa kamu ala zalikal fi'li atas kelakuanmu tersebut ya jadi imam Abu Hanifah itu pernah melihat seseorang yang sedang menulis dan tulisannya itu ribet banget kemudian imam Abu Hanifah berpesan kepada dia kamu jangan begini tulisannya ini ribet kenapa imam Abu Hanifah berpesan semacam itu soalnya kalau seandainya kamu masih hidup kamu akan menyesal kenapa tulisan saya pada saat nulis begini kenapa tidak diperindah kenapa tidak diperjelas dan jika kamu mati kamu akan dicaci oleh orang-orang lain maksudnya ketika buku kamu masih ada dan dibaca oleh orang lain maka orang yang membaca pun menjadi ribet dan dia akan mencaci kamu mencaci penulisnya ini tulisan siapa sih jelek banget ribet banget gitu ya ketika kamu menulis kemudian tulisan kamu itu susah dibaca tipis dan seterusnya itu kalau kamu sudah tua kan dan penglihatan mu sudah kurang jelas tentu kamu akan menyesal kenapa waktu dulu saya menulis kayak gini ya gitu sehingga ya alangkah baiknya untuk memperjelas tulisan dan memperbanyak rangkuman sejelas-jelas mungkin wahuk wahukia dan diceritakan anishaykhil imami muhammadin majiduddin as-sorhaki rahimahullahu apa apaan anahu bahwasanya sheikh as-sorhaki itu kola berkata siapa sheikh makormatna nadimna artinya mak bermula sesuatu kormatna yang memperibet siapa saya terhadap mak nadimna itu nadimna menyesal siapa saya wama bermula sesuatu intah hob na yang memperpendek siapa saya terhadap mak itu nadimna menyesal siapa saya wama bermula sesuatu lam nukobil yang tidak membandingkan siapa saya terhadap mak itu nadimna menyesal siapa saya artinya pengakuan dari siapa sheikh as-sorhaki bahwa ketika tulisan kita itu ribet kelak kita akan menyesal dan apabila apa kesimpulan yang kita tulis dari guru kita atau kesimpulan yang kita tulis hasil belajar kita itu cuma pendek kita juga kelak akan menyesal ketika dipondok tidur-tiduran terus jarang belajar jarang apal nanti juga akan menyesal di kemudian hari dan ini sesuatu yang belum sempat saya bandingkan antar kitab-kitab misal kalau kitab fikir ada safi'na tunajah ada kitab takrib ada fatul mu'in dan seterusnya saya belajar kitab safi'na tapi tidak membandingkan dengan kitab takrib dan yang lainnya itu juga akan ada penyesalan soalnya ilmunya kurang luas wayambahri dan sebaiknya apaan yakuna agar ada apatak ti'ul kitabi potongan kitab itu mu'robbaan ini apa namanya bersisi empat fa'innahu karena sesungguhnya mu'robbaan itu takti'ul abi hanifata potongan kitab imam abu hanifah rahimahullahu ta'ala wahua bermula kitab yang memiliki sisi empat itu aisharu lebih mudah ilarof yai untuk diangkat wal wad yai dan diletakkan wal mutola ati dan dikaji ya seperti kitab-kitab yang kita punya itu kan sisinya ada empat jadi disini ada contoh kitab yang sisinya itu apa namanya kitabnya itu potongannya bulat nah itu kurang-kurang gampang diangkat susah diletakkan dan ketika belajar pun kesulitan ya seperti kitab-kitab yang kita punya ini kan semuanya bersisi empat sudah ini kalau ini sudah terpenuhi wayam bagi dan sebaiknya apaan layakuna agar tidak ada itu fil-kitabi dalam kitab apa syai'un sesuatu minal humroti dari warna merah fa'in naha karena sesungguhnya warna merah itu sonia ulfala sifati sesuatu yang dilakukan para ahli filsafat la sonia salafi bukan sesuatu yang dilakukan ulama salaf sebaiknya kitab-kita itu tidak sampai ada coretan warna merah ketika maknai jangan beli pulpen yang warna merah kenapa karena warna merah itu menjadi kebiasaan para ahli filsafat filsafat itu orang-orang yang memikirkan Allah dan mengenyampingkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadith gitu maksudnya kalau salaf itu maksudnya adalah orang-orang yang ada di generasi pertama kedua dan ketiga era Islam generasi sahabat itu generasi pertama generasi tabi'ain pengikut sahabat itu generasi kedua kemudian yang terakhir generasi ketiga generasi tabi'ain pengikut dari pengikut tabi'ain eh tabi'ut tabiin generasi pengikut dari pengikut para sahabat kalau setelah generasi itu sampai sekarang namanya kolaf orang-orang kontemporer modern dan itu diantara guru-guru kita man bermula guru kariha yang membenci siapa man istiamal markabi akan penggunaan kendaraan al-ahmari yang berwarna merah sampai ada salah satu guru dari pengarang kitab taklim ini yang sangat membenci warna merah sampai beliau benci juga terhadap kendaraan yang berwarna merah wamintazimil ilmi dan itu diantara mengagungkan ilmu takzimusyurokai bermula mengagungkan atau memuliakan teman-teman waman dan memuliakan guru ya ta'alamu yang belajar siapa pencari ilmu minhu darinya watta maluku bermula menyayangi itu mazmumun dicela illa fitolabil ilmi kecuali dalam pencarian ilmu fa'innahu karena sesungguhnya keadaan itu yang bagi sebaiknya apaan yata malako agar mengasihi siapa pencari ilmu li ustadihi kepada gurunya wasyuro dan teman-temannya lias tavida agar memperoleh manfaat siapa to siapa pencari ilmu minhum dari mereka kemudian salah satu pengagungan terhadap ilmu adalah memuliakan teman-teman seperjuangan dan memuliakan guru-guru dan yang namanya kasih sayang mengasihi orang lain itu dihina dicela secara syariat kecuali dalam rangka pendidikan gitu kan ada hadisnya adunnya mal'unatun dunya dilaknat mal'unun ma'fiha dilaknat seisi dunia illa aliman kecuali orang alim au muta aliman atau orang yang belajar waman walahu dan orang yang mendukung kegiatan belajar mengajar gitu sehingga kasih sayang yang diberikan seseorang kepada orang lain itu bisa bernilai positif bernilai baik jika dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar gitu sehingga seorang pelajar itu sebaiknya dia mengasihi dan menyayangi guru-gurunya dan juga teman-teman seperjuangannya agar dia bisa memperoleh manfaat dari mereka bagi pencari ilmu apaan yastami'ah agar mendengar siapa pencari ilmu al-ilma terhadap ilmu wal-hikmata dan hikmah bittazimi dengan pengagungan wal-hurmati dan memulyakan wa-insami'ah meskipun telah mendengar siapa pencari ilmu masalatan akan masalah wahidatan yang satu wa-kalimatan dan akan kalimat wahidatan yang satu al-fa-mar-rotin sebanyak seribu kali nah diantara pengagungan terhadap ilmu buktinya adalah seorang pencari ilmu harus mengagungkan dan memuliakan ilmu yang ia dengar meskipun ia sudah mendengar beribu-ribu kali dan ketika ia mendengar ilmu yang pernah disampaikan berkali-kali dia punya pengagungan yang sama seperti halnya ketika dia mendengarkan pertama kali ilmu tersebut nah itu salah satunya kila diucapkan apaman bermula bermula seseorang itu lam yakun jika tidak ada apa takzimuhu mengagungkan ilmu bagda alfimarotin setelah mendengar seribu kali itu kata zimihi seperti mengagungkan ilmu di awal di awal mendengar falaisa maka tidak ada siapa man itu bi ahlil ilmi ahli ilmu seseorang yang mendengarkan ilmu yang kesekian kali tapi cara pengagungan ia terhadap ilmu yang ia dengar ini tidak sama seperti pengagungan pengagungan dia terhadap ilmu tersebut pada saat dia mendengar pertama kali maka dia bukan termasuk ahli ilmu gitu artinya ya pengagungan terhadap ilmu ya meskipun kita sudah tahu itu tetap harus kita dengarkan wayambagi dan sebaiknya lito libil ilmi bagi pencari ilmu apaan layak taro agar tidak memilih siapa pencari ilmu nau'a ilmin akan cabang ilmu binafsihi dengan pilihannya sendiri balyufawidho tetapi memasrahkan siapa pencari ilmu amrohu akan perkaranya ilal ustazi kepada guru fa'innal ustazah karena sesungguhnya guru itu kodaha sholat sungguh telah hasil lahu baginya apa attajarubu pengalaman fidhalika dalam pemilihan ilmu wa'arofa dan mengetahui siapa guru ma' terhadap sesuatu yang bagi yang layak apa ma' likulli ahadin bagi tiap-tiap satu dari muridnya wa' ma' dan terhadap sesuatu ya' liku yang pantas apa ma' bito bi'atihi dengan karakter muridnya kemudian kunci sukses mendapatkan ilmu berhasil dalam belajar itu adalah seorang murid jangan memilih cabang ilmu dengan pilihannya sendiri oh saya belajar ilmu hadis aja lah saya belajar ilmu nah wajah lah jangan jangan memilih dengan dirinya sendiri tapi coba tanya komunikasi ke guru-guru saya pantasnya belajar apa ya karena seorang guru itu tahu karakter muridnya ini dia pantasnya lebih menukuni pelajaran apa lebih menukin pelajaran apa dan dia cocoknya belajar apa guru tahu dan guru itu punya pengalaman sehingga informasi dari guru itu sangat membantu keberhasilan seorang murid termasuk dalam hal pemilihan cabang ilmu yang ditekuni yang diprioritaskan yang diutamakan itu ilmu apa wakana dan ada siapa syekhul imamu al ajallul ustadzu syekhul islami burhanul haqqi waddini rahimahullahu ta'ala amin itu yakulu berkata siapa syekh karena ada siapa talabatul talabatul ilmi para pencari ilmu fizzamanil awali di era pertama itu yufawwiduna memasrahkan siapa mereka umurohum akan perkara-perkara mereka fit ta'alumi dalam masalah belajar ila ustadzihim kepada guru mereka wakanu dan ada siapa mereka itu yasiluna sampai siapa mereka ila maksud dihim menuju maksud mereka wamuro dihim dan apa yang diinginkan mereka walana dan di era sekarang yakhtaruna memilih siapa mereka mereka para pencari ilmu ya bianfusihim dengan pilihan mereka sendiri lah ya suluh tidak hasil apa maksud mereka mereka minal ilmi berupa ilmu wal fiklihi dan fikih ada perbedaan yang sangat mencolok para pelajar di era sekarang dengan di era awal islam muncul kalau di era awal islam muncul seorang murid itu untuk menentukan dia belajar apa itu diserahkan kepada guru dia minta saran kepada guru saya pantasnya mendalami pelajaran apa guru itu sehingga dengan nasihat dan pilihan dari guru mereka mereka berhasil para pelajar para santri para pencari ilmu berhasil mendapatkan ilmu yang yang hebat tapi di era era sekarang ini karya Sheikh Azhar Nujia di saat itu saja para pelajar sudah men apa namanya mencari ilmu itu dengan memilih pelajaran mereka yang mereka pilih sendiri sehingga dampaknya maksud mereka tidak tercapai maksud mereka untuk alim untuk pinter di satu cabang ilmu tidak tercapai karena pemilihan cabang ilmunya mereka sendiri yang memilih bukan rekomendasi dari guru Wakana dan ada apa keadaan itu yuhka diceritakan apa anna muhammad bin ismail al-bukhori rahimahullahu ta'ala ini imam al-bukhori orang ulama luar biasa di bidang hadith itu karena ada siapa imam bukhori itu badak mengawali mengaji siapa imam al-bukhori bikita bisolati dengan kitab menjelaskan sholat ala muhammad bin ha' bin hasan kepada gurunya bernama muhammad bin hasan faqola kemudian berkata siapa muhammad bin hasan lahu kepada bukhori idhab pergilah siapa kamu wata alam dan belajarlah siapa kamu ilmal hadith siakan ilmu hadith lama ro'a di saat melihat siapa muhammad bin hasan anna zalikal ilma bahwasannya ilmu tersebut itu al-yaku lebih pantas bitob dengan karakternya al-bukhori wat tolaba dan mencari siapa al-bukhori ilmal hadith siakan ilmu hadith fasoro kemudian menjadi siapa al-bukhori fihi dalam ilmu hadith itu muqod daman yang diunggulkan ala jami'i a'im matil hadith si atas seluruh para imam hadith itu ya cerita singkat perjalanan imam al-bukhori di saat beliau masih menjadi santri awalnya beliau belajar tentang kitab yang menjelaskan sholat belajar fikih ya kepada syekh muhammad bin hasan kemudian syekh muhammad bin hasan apa namanya menyarankan kepada bukhori untuk menekuni ilmu hadith karena berdasarkan pertimbangan beliau jelasnya dan akhirnya al-bukhori pergi dan mencari ilmu hadith singkat cerita beliau menjadi ulama di bidang hadith yang paling top yang mengungguli imam-imam hadith yang lain lah itu berkat saran dari gurunya untuk menekuni ilmu hadith wayang wayang bagi dan sebaiknya li toli bil ilmi bagi pencari ilmu apaan laya jelisa agar tidak duduk siapa pencari ilmu koriban di tempat yang dekat minal ustazi dari guru indas di atas di saat mengaji di selain kondisi darurat baliam bagi kira kous kous itu zero zero atau lengan bagian bawah dari mulai ujung ujung jari-jari sampai siku itu namanya kous kira-kiranya segitu jarak antara pelajar dengan gurunya fainahu karena sesungguhnya hal tersebut itu akrobu lebih dekat ilat takzimi terhadap mengagungkan guru wayambagi dan sebaiknya li toli bil ilmi bagi pencari ilmu apaan yahtariza agar menghindari siapa pencari ilmu anil akhlaki dari perilaku perilaku azami mati yang dicela fa'in naha karena sesungguhnya perilaku tercelak itu kilabun anjing-anjing makna wiatun yang sebangsa makna wakode kola dan benar-benar bersabda siapa rasulullahi sallallahu alaihi wasalam latadakhulul malaikat tubaitan fihi suratun awkalbun latadakhulu tidak masuk siapa almalaikat para malaikat baitan ke dalam rumah fihi yang itu di dalam rumah tersebut suratun bermula gambar au kalbun atau anjing wa'in namaya ta'alamu dan sesungguhnya belajar siapa al-insanu manusia biwa sitotil malaki dengan perantara malaikat ini ini juga penting bahwa pencari ilmu harus menghindarkan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk ya karena akhlak-akhlak yang buruk yang tercelak itu seperti halnya anjing anjing dengan akhlak tercelak itu sama samanya bagaimana anjing itu akan melukai orang yang ada di dekatnya akan melukai orang yang bersama dengan dia sama akhlak yang tercelak pun begitu ia akan melukai orang yang memiliki akhlak tercelak sekaligus melukai orang-orang yang ada di sekeliling pemilik orang yang memiliki akhlak tercelak si A punya akhlak yang buruk maka si A ini akan sakit ya sakit di dunia karena dicelak oleh orang lain i gak punya akhlak dan sakit di akhirat karena dia akan disiksa selain dia yang punya akhlak tercelak merasa sakit orang-orang yang di sekelilingnya juga sakit siapa yang mau berteman dengan orang yang akhlaknya buruk kecuali orang-orang keren maksudnya yang punya misi untuk membenahi akhlak orang-orang buruk tapi kalau orang-orang yang pada umumnya gak mau dia gak mau berteman dengan orang-orang yang tidak punya akhlak dan ada sabda nabi bahwa malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar atau anjing nah ini maksudnya yang namanya ilmu itu kan milik Allah nah Allah menyampaikan ilmu kepada manusia itu lewat malaikat berarti malaikat disampaikan ya lewat lewat malaikat ilmu disampaikan kepada manusia nah kalau seandainya manusianya ini seperti anjing maka malaikat tidak mau mendekat kepada dia sebab yang namanya malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau anjing nah kalau seandainya dalam diri kita ada akhlak yang tercelak ada anjing berarti malaikat tidak mau mendekat kepada kita untuk menghantarkan ilmunya Allah kepada kita gitu wal akhlaku bermula perilaku perilaku azami matu yang dicelak itu tu orofu diketahui apa akhlak tercelak fi kitabil akhlaki dalam kitab menjelaskan akhlak wakitab buna bermula kitab saya haza yakni kitab taklim muta'alim itulah yahtamilu tidak membuk tidak memuat apa taklim muta'alim bayanah akan penjelasan akhlak akhlak yang tercelak kalau kamu pengen tahu akhlak yang tercelak itu apa silakan dicari di kitab yang menjelaskan tentang akhlak kalau disini tidak dimuat penjelasan tentang akhlak khusus secara khusus anit takab buri dari sifat sombong seorang pencari ilmu sangat dianjurkan untuk menghindari akhlak tercelak khususnya akhlak tercelak berupa sombong kila diucapkan apa al-ilmu harbun lilfatal muta'ali al-ilmu bermula ilmu harbun adalah musuh lilfata bagi pemuda pemuda atau pemudi al-muta'ali yang sombong kasaili seperti halnya banjir harbun adalah musuh lilmakani bagi tempat al-ali yang tinggi yang namanya ilmu itu musuhnya seseorang yang sombong artinya musuh itu mereka ilmu dengan seorang yang sombong tidak akan bersatu seperti halnya banjir dengan tempat yang tinggi banjir tidak akan bertemu dengan tempat yang tinggi dia hanya mengenai tempat-tempat yang rendah wakilah dan diucapkan bijadin dengan keberuntungan la la bijidin tidak dengan kesungguhan kula majedin dengan sebenar-benarnya kesungguhan fahal jadun apakah bermula keberuntungan itu bila jiddin dengan tanpa kesungguhan bimujiddin dengan kesungguhan yang benar fakam abdin maka banyak bermula seorang hamba itu yakumu menempati siapa abdin mako mahurin di tempat orang yang merdeka wakam hurin dan banyak bermula orang yang merdeka itu yakumu menempati siapa hurin mako mahabdin di tempat budak maksudnya begini bijiddin bijadin labijiddin kul la majiddin fahal jadun bilajiddin bimujiddin itu maksudnya yang namanya keagungan yang namanya keluhuran seseorang adalah berkat anugerahnya Allah oke ya itu murni Allah yang memberikan keagungan yang memberikan ilmu itu murni Allah tapi yang namanya keberuntungan atau pemberian Allah itu tidak bisa terlepas dari usahanya seseorang gitu jadi prosesnya itu kita usaha terlebih dahulu belajar gitu ya belajar dengan tekun kemudian baru keberuntungan dari Allah akan datang kita diberikan ilmu dan macam-macam gitu kita jangan sampai memiliki keyakinan bahwa seseorang yang bersungguh-sungguh dalam belajar pasti akan berhasil enggak jamin soalnya yang menghasilkan ilmu itu bukan kesungguhan kita tapi murni pemberian Allah sehingga kita tidak menyembah terhadap usaha kita tetap setelah kita usaha kita tawakal kepada Allah nah tapi yang namanya tawakal itu terjadi setelah kita usaha kalau seandainya kita tidak usaha ini jauh kemungkinan kita akan diberikan ilmu oleh Allah kita males-malesan jauh kemungkinan kita akan diberikan ilmu oleh Allah begitu keyakinan ahlu sunawal jama'a begitu usaha dulu dengan sungguh-sungguh kemudian tawakal karena usaha itu yang membuka pintu keberuntungan soalnya di bawahnya fakam abdin yakumumakum mihurin itu banyak seorang budak yang menempati posisi orang-orang yang merdeka maksudnya dia menjadi mulia sebab dia berusaha dengan diat sehingga anugerahnya Allah diberikan kepada dia tapi banyak orang yang merdeka karena dia males dia berposisi sebagai posisi budak dia berposisi di posisi posisi yang kurang kurang terhormat karena dia males kalau males nanti anugerah Allah itu jauh kemungkinan sampai kepada dia walau alami so'ab lahum al-fatihah audzubillahim nashantana raja bismillah subhanakallahumma wabi amnika asyadu an la ilai lanta sa'ufiru kawatubu ilai sallallahu ala muhammad